Intro Usai menggelar apel gabungan operasi Lilin Malam Tahun Baru di ruas Jalan Sudirman depan Istana Bogor, Rabu Pagi, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menghimbau pada saat malam pergantian tahun masyarakat Kota Bogor tetap berada di rumah dan tidak merayakan Malam Tahun Baru. Himbauan ini sebagai upaya antisipasi terjadinya persebaran virus Corona dan varian baru akibat mobilitas warga yang tidak terkendali. Hal senada dikembukakan ke Polresta Bogor Kota Kombes Polisi Susatio Purnomo Codro. Pihaknya bahkan akan menutup ruas Jalan Pajajaran dan lingkar SSA seputar Istana dan Kebun Raya mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada 30 titik di pusat Kota Bogor yang menjadi prioritas pengawasan dan pantauan aparat gabungan serta 12 titik di luar pusat kota. Aktivitas warga dan di luar rumah akan dibatasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau agak keluarga Bogor untuk tidak merayakan tahun baru. Tidak merayakan tahun baru. Sebaiknya di rumah, di tempat ibadah yang lebih baik, tidak berkeliling-keliling, apalagi berkurung. Dibatasi tidak boleh lebih dari 50 orang. Jam operasional disetapkan sampai jam 24. Tidak boleh ada festa, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada kembang api. Dan kami, Forkopimda, akan terus berputar, berkeliling. Menyaihkan warga dari mulai hari ini sampai awal tahun nanti. Masyarakat, sahabat-sahabat Ketabogor, akan memperlakukan rekayasan lalu lintas dengan menutup luas dengan protokol pajajaran dan SSA. Ini kami lakukan pada pukul 22.00 untuk mengurangi kepadatan di kawasan tersebut. Dan kita berharap masyarakat sudah di rumah atau tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah sampai dengan pukul 22.00. Bagi para pengusaha yang boleh sampai dengan pukul 0.00 itu sudah harus bubar, bukan tutup bil dari 0.00. Kami ingatkan bahwa Satgas Gakum bersama Buka Jari akan memonitor langsung. Apabila ada yang buka sampai dengan lebih dari 0.00, kami pastikan akan ada sanksi yang tegas bagi para pengusaha yang menutup. Masyarakat akan melanggar aturan. Wali kota dan kapal resta Bogor Kota meminta agar masyarakat tetap membutuhi protokol kesehatan dan aturan yang sudah ditetapkan. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pandemi belum selesai. Tama dilanjutkan diaduli. Pandemi meningkat karena dua faktor. Pandemi yang baru. Terima kasih. Terima kasih.